Untuk kesekian kalinya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memastikan dirinya untuk maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Keputusan ini disampaikannya sejak Jumat 12 Agustus 2022 di hadapan para kader rapat pimpinan nasional Partai Gerindra di Sentuh International Convention Center Bogor, Jawa Barat. Sosok yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia ini, memiliki rekam jejak panjang di dunia militer, yakni selama 24 tahun hingga akhirnya menjadi politikus. Kendati demikian, corak militerisme dalam dirinya tetap tidak luntur. Lantas, siapakah sebenarnya Prabowo Subianto ini? Berikut rekam jejak, profil, dan sepak terjang Prabowo Subianto. Lieutenant General TNI Purnawirawan Prabowo Subianto Jojo Hadi Kusumo, lahir pada 17 Oktober 1951 dan ia terlahir dari keluarga terpandang. Dari pihak ayah, salah seorang leluhurnya adalah Ranento Menggungkarta Negara III. Ia merupakan salah satu Panglima Laskar di Ponogoro dalam Perang Jawa pada 1825-1830. Kakeknya, Margono Jojo Hadi Kusumo, merupakan salah satu dari 76 anggota Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Ia adalah seorang pendiri Bank Negara Indonesia atau BNI, dan juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang pertama. Ayahnya, Sumitro Jojo Hadi Kusumo, berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Ia merupakan seorang begawan ekonomi dan juga politis Partai Sosial Indonesia, yang saat itu baru saja selesai menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Natsir pada April 1952, meski akhirnya ia dianggap terlibat dalam pemberontakan PRRI. Sedangkan ibunya bernama Dora Mari Sigar atau yang dikenal dengan nama Dora Sumitro, merupakan seorang wanita Kristen Protestan berdarah Minahasa. Kakeknya yang dari pihak ibu, yang memiliki nama Philip Patrick Lauren Sigar, merupakan anggota Dewan Kota Manado. Leluhur Dora Mari Sigar, yang bernama Benjamin Thomas Sigar, adalah seorang sohor di zamannya. Ia merupakan salah seorang kapiten pasukan tulungan yang ikut serta berperang melawan di Ponogoro dalam Perang Jawa. Kala itu, Belanda memakai politik pecah belah dalam menekan pemberontakan di Hindia Belanda. Selain dari leluhur ayah dan ibunya, setidaknya dua pemannya yakni Subianto dan Sujono, adalah pejuang kemerdekaan Indonesia yang gugur dalam peristiwa lengkung pada 25 Januari 1946 bersama dan mogot. Nama Prabowo sendiri, merupakan nama yang diambil dari salah seorang pamannya tersebut, yakni Kapten Subianto Jojo Hadi Kusumo. Masa kecil Prabowo banyak dihabiskan di luar negeri, terutama setelah ayahnya terlibat pemberontakan dan isu bahwa ia melakukan korupsi. Prabowo menyelesaikan studi menengahnya di Victoria Institute di Kuala Lumpur, Malaysia, Zurich International School di Zurich, Swiss, dan The American School di London, Inggris. Setelah kejatuhan Soekarno dan naiknya Soeharto, keluarga Sumitro kembali ke Indonesia. Prabowo memulai karirnya di militer sejak 1974. Tak tanggung-tanggung, Prabowo masuk satuan elit Baret Merah, Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Di tahun-tahun awal tugasnya, Prabowo dikirim ke Timur-Timur. Prabowo tiba di Timur-Timur pertama kali pada Maret 1976, sebagai Komandan Platon saat usianya baru menginjak 26 tahun. Pada penugasan kedua tahun 1978, Prabowo sudah menjadi Komandan Kompi Nanggala 28. Ia memiliki peran besar dalam memimpin sebuah misi penangkapan terhadap Niccolò dos Reis Lobato, yang merupakan pemimpin Pretilin. Konflik di Timur-Timur tidak hanya jadi masa penting dalam karir Prabowo, tapi juga menjadi awal persahabatannya dengan pemuda asal Ainaro, yang kala itu menjadi tenaga bantuan operasi bernama Rosario de Marshal, atau yang lebih dikenal dengan nama Hercules. Pulang dari Timur-Timur, ketika masih berpangkat Kapten, Prabowo dikirim ke Jerman. Marahnya terorisme kala itu, membuat Prabowo dan perwira lain, seperti Mayor Luhut Bin Sar Panjaitan, dikirim untuk belajar kontra terorisme pada polisi Jerman Barat, yakni Grenzert Krofe 9. Pulang dari Jerman, keduanya menjadi pendiri dan pemimpin unit detestimen 81, atau penanggulangan teror yang dikenal sebagai Guotor 81. Di satuan anti-teror itu, Prabowo menjadi wakil komandan hingga tahun 1985. Dari tahun 1985 sampai 1987, Prabowo menjadi wakil komandan batalion infanteri Lintas Udara 328 di Jawa Barat. Kemudian ia naik jabatan, menjadi komandan batalion dari tahun 1987 sampai 1991. Dari 1991 hingga 1993, Prabowo menjabat kepala staf Brigada Infanteri Lintas Udara 17 Kostrat. Sejak tahun 1993 hingga tahun 1994, Prabowo menjadi komandan grup 3 Kopassus di Cijantung. Setelah melalui posisi wakil komandan Kopassus, ia pun menjadi komandan Kopassus antara Desember 1995 hingga Maret 1998. Aksi yang terkenal Prabowo saat menjabat sebagai komandan Kopassus, adalah pembebasan tim Lawrence yang disandra oleh OPM pada 1996 di Mapendoma, Papua. Pada bulan Maret 1998, Prabowo memegang pasukan yang jumlahnya lebih besar dari Kopassus. Ia pun kemudian kembali ke Kostrat sebagai Panglima. Karena jabatannya itulah, bintang dipundaknya pun bertambah menjadi 3. Prabowo yang saat itu membawahi sekitar 11.000 pasukan cadangan ABRI, meminta Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Wiranto agar diizinkan untuk menggerakkan pasukan cadangan di luar Jakarta untuk membantu meredam kerusuhan pada Mei 1998. Namun, permintaan Prabowo ditolak oleh Wiranto. Prabowo diduga menerbangkan ratusan orang yang telah dilatih oleh unit Kopassus di pengawasannya Timur Leste dari Dili menuju Yogyakarta dan kemudian menuju Jakarta dengan menggunakan kereta api pada tanggal 14 Mei. Prabowo bertemu dengan beberapa penggerak reformasi seperti Adnan Buyung Nasution dan Bambang Wijayanto untuk mendiskusikan situasi yang tengah memanas. Pada 21 Mei 1998, Soeharto jatuh dari kekuasaannya dan mengundurkan diri. Kemudian, BJ Habibie yang menjadi presiden menggantikan Soeharto meminta Prabowo tidak lagi menjadi pangkostrat dan menjadi komandan sekolah staf dan komando abri. Hal itu disebabkan nama Prabowo dikaitkan dengan penculikan aktivis. Karena para penculik aktivis itu yang disebut Timawar merupakan bawahan Prabowo. Bintara dan perwira Kopassus yang menculik aktivis itu dipimpin oleh Mayor Bambang. Walaupun Prabowo dikaitkan dengan penculikan tersebut, namun nama Prabowo tak pernah disebut sebagai pemberi perintah penculikan. Mayor Bambang yang tampil sebagai tertuduh yang juga anggota pasukan penculiknya kemudian dihukum. Karena hal tersebut, Prabowo akhirnya dipersalahkan karena ia tak mampu mengetahui segala kegiatan-kegiatan bawahannya yang dilakukan dalam mewenang komandonya. Selanjutnya, Sidang Dewan Kehormatan Perwira memberi rekomendasi Panglima Abri untuk mengeluarkan keputusan administratif. Dewan Kehormatan Perwira yang menyidang Prabowo kala itu terdiri dari tujuh perwira TNI. Mereka adalah Jenderal Subagyo Hadisiswoyo, Letnan Jenderal Parurazi, Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, Letnan Jenderal Yusuf Kartanegara, Letnan Jenderal Agum Gumlat, Letnan Jenderal Ari J. Kumat, dan Letnan Jenderal Jamari Chaniago. Prabowo diadili berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dewan Kehormatan Perwira menyebut, Prabowo telah melampaui kewenangan dengan menjalankan operasi pengendalian stabilitas nasional. Operasi itu dilakukan berulang-ulang di Aceh, Irian Jaya, dan pengamanan Presiden di Vancouver, Kanada oleh Kopassus. Prabowo juga dinilai bersalah lantaran kerap bepergian ke luar negeri tanpa izin kasat atau Panglima Abri. Atas sejumlah tindakan itu, Dewan Kehormatan Perwira menilai Prabowo mengabaikan sistem operasi, eriarki, dan disiplin lingkungan militer. Prabowo juga dianggap tidak menjalankan etika profesionalisme dan tidak menjalankan tanggung jawabnya. Selain itu, Dewan Kehormatan juga menyebut, Prabowo melakukan tindak pidana berupa ketidakpatuhan. Pidana lain yang dilakukan Prabowo adalah perintah merampas kemerdekaan orang lain dan penculikan. Dengan kesalahan-kesalahan itulah, akhirnya Prabowo pun diberhentikan dari dinas militer. Setelah berhenti dari militer, Prabowo memilih mengikuti karir adiknya menjadi pengusaha. Bahkan dalam dunia bisnis, Prabowo memiliki dan memimpin 27 perusahaan yang berada di Indonesia dan juga di luar negeri. Prabowo menjadi presiden dan CEO PT Tindar Kerinci Agung yang bergerak dalam bidang produksi minyak lapas sawit. Lalu PT Nusantara Energi yang bergerak dalam bidang migas, pertambangan, pertanian, kehutanan, dan PT Jaladri Nusantara yang bergerak di bidang perikanan. Karir politik Prabowo Subianto dimulai saat dirinya akan mencalonkan diri sebagai bakal calon presiden Indonesia dari Partai Golkar pada Konvensi Capres Golkar tahun 2004. Namun meskipun lolos, pada akhirnya Prabowo kalah oleh suara Wiranto. Hengkang dari Golkar, pada tanggal 6 Februari 2008, ia mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Di Partai Gerindra, Prabowo menjabat sebagai ketua Dewan Pembina, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP. Pada tanggal 9 Mei 2008, Partai Gerindra menyatakan keinginannya untuk mencalonkan Prabowo sebagai bakal calon presiden pada pemilu tahun 2009. Akan tetapi, setelah adanya proses tawar-menawar yang tidak mudah, Prabowo pun bersedia menjadi calon wakil presiden dari Megawati Soekarno Putri. Bekipun pada akhirnya, pasangan Megawati Prabowo harus rela menerima kekalahan dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budhoyono dalam satu putaran, dengan perolehan suara mencapai 60,80%. Pada tahun 2014, Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden. Pada pemilu itu, Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa. Namun, pasangan Prabowo Hatta kalah oleh pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Saat itu, pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala meraup suara sebanyak 53,15%, sementara pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa meraih 46,85%. Pada tahun 2019, Prabowo kembali mencalonkan diri sebagai presiden. Dalam pemilu itu, ia menggandeng Sandiaga Uno. Namun, lagi-lagi pasangan Prabowo Sandi kalah dari pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin meraih 55,50% suara. Sedangkan, Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga Uno meraih 44,50% suara. Seakan tak puas dengan keputusan KPU, secara resmi, Prabowo menyatakan menolak hasil rekapitulasi ini. Prabowo pun menempuh upaya hukum sesuai konstitusi dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Langkah ini bukan yang pertama Prabowo lakukan. Ia juga pernah melakukan hal yang sama pada pemilu 2014. Saat itu, lawannya juga adalah Joko Widodo yang berpasangan dengan Yusuf Kala. Ketika itu, Prabowo juga menolak hasil pemilu dan mengajukan gugatan serupa. Dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019, Prabowo mengklaim telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Namun, beberapa bulan kemudian, Prabowo dilantik sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Jokowi yang merupakan rival pada pil pres di tahun itu juga. Meskipun Jokowi memiliki alasan kuat terkait hal itu, tetapi pertimbangan Presiden memilih Prabowo sebagai Menterinya menuai pro dan kontra dari kalangan masyarakat terlebih dari dua belah pihak pendukungnya masing-masing. Tak hanya menjadi perbincangan di Indonesia, penunjukan Prabowo sebagai Menteri dalam kabinet ini ramai diperbincangkan oleh media asing. Sejumlah media asing heboh dengan resminya Prabowo Subianto masuk ke dalam kabinet yang diumumkan Jokowi. Pasalnya, hanya dalam waktu beberapa bulan saja, rival Jokowi dalam pil pres 2019 itu bisa menjadi Menteri alias menjadi pembantu Presiden. Seperti yang ditulis media Australia, The Sydney Morning Herald, dengan judul artikel From enemies to aliens in six-shot mode Jokowi to invite Prabowo into kabinet. Dalam sebuah langkah yang tidak akan terpikirkan, bahkan di dunia politik cambera yang penuh gejolah, Prabowo Subianto, pria yang Jokowi kalahkan dalam pertempuran sengit selama dua kali, dikonfirmasi pada hari Senin, bahwa ia akan bergabung dengan kabinet baru. Tulis media tersebut. Hal senada juga dimuat routers dalam artikelnya yang berjudul Indonesia Kabinet and Violet Inclatus President Man Rival. Media tersebut menuliskan, Prabowo Subianto, mantan general yang kontroversial, yang menjadi pemimpin oposisi Jokowi di periodo pertama kabinet, dan penantang tunggal dalam jejak pendapat April yang sengit, akan menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Sementara itu, surat kabar The Straits Time juga menyeroti kemarahan pendukung Jokowi dengan masuknya Prabowo dalam kabinet. Bahkan media Singapura ini menuliskan judul Indonesian Angry, Disappointed Over Jokowi, Decision To Include Prabowo In New Kabinet. Perubahan posisi partainya menjadi pro-pemerintah, bahkan telah lama diantisipasi setelah pembicaraannya dengan partai pengusung Jokowi, yakni PDI Perjuangan. Kegigihan Prabowo untuk naik menjadi RI1 tidak pernah surut. Pada pemilihan presiden tahun 2024, ia lagi-lagi mencalonkan diri sebagai presiden. Bahkan, kali ini Prabowo menggandeng putra presiden Jokowi sebagai pendampingnya, yakni Gibran Raka Buming Raka. Dan hal ini menjadikannya kali kelima ia berada di panggung pemilihan Capres dan Cawapres. Karena dalam setiap perhelatan Pesta Demokrasi Pemilu, selalu ada nama Prabowo sebagai kandidatnya, berita tentang penculikan aktifis 98 pun kerap mencuat ke permukaan. Prabowo Subianto mengakui, dirinya berulang kali ditanya soal kasus pelanggaran HAM. Dalam debat Capres 2024, menurutnya pertanyaan itu muncul setiap 5 tahun sekali, ketika elektabilitasnya naik menjelang penyelenggaraan Pilpres. Prabowo mengklaim, dirinya sangat keras membelah HAM. Bahkan, ia juga mengatakan, saat ini ia didukung oleh para mantan tahanan politik. Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid menanggapi hal itu. Ia membantah, anggapan bahwa isu penculikan aktifis pada 1998 lalu, hanya muncul 5 tahun sekali, setiap Prabowo Subianto maju dalam pemilihan presiden. Ia mengatakan, isu tersebut selalu dimonculkan setiap saat. Bahkan, keluarga korban selalu menggelar aksi rutin di depan Istana Jakarta setiap hari Kamis. Hal itu mereka lakukan untuk bertanya kepada negara di mana keberadaan anak mereka yang masih hilang. Isu penculikan aktifis 98 menjadi ramai di setiap momentum pemilu karena Prabowo maju sebagai Capres. Sebab Prabowo yang saat itu menjabat dan Jenko Pasus dianggap bertanggung jawab dalam penculikan yang dilakukan oleh salah satu unit di Kop Asus bernama Tim Mawar. Selain itu, Usman juga mengatakan bahwa penyiksaan serta penghilangan orang secara paksa adalah kejahatan yang sangat serius menurut hukum internasional. Selama pihak keluarga orang yang dihilangkan paksa belum mendapat kejelasannya soal nasib anggota keluarganya, maka kejahatan itu masih dianggap berlangsung. Kasus kejahatan tersebut tidak mengenal batasan waktu atau masa kadaluarsa. Maka dari itu, Usman pun menilai pembenaran kubu Prabowo yang menyebut isu pelanggaran HAM sudah usang adalah pemikiran yang dangkal. Perjalanan karir politik Prabowo Subianto diringi dengan berbagai polemik. Namun hal itu menunjukkan tekad dan keteguhannya dalam menghadapi pemilihan presiden. Meskipun belum berhasil memenangkan pemilihan presiden, ia tetap menjadi salah satu tokoh politik yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. Dalam setiap pemilihan presiden yang diikutinya, Prabowo memperoleh dukungan yang signifikan dari sebagian masyarakat Indonesia. Meskipun belum berhasil meraih posisi tertinggi di negara ini, perjalanan politiknya telah mencatatkan sejarah yang menarik dalam demokrasi Indonesia. Dengan pengalamannya sebagai tokoh politik dan mantan perwira militer, Prabowo terus berperan aktif dalam mempengaruhi arah politik dan kebijakan di Indonesia. Meskipun perjalanan politiknya belum mencapai tujuan akhir yang diinginkan, karir politiknya hingga 5 kali maju sebagai capres dan jawapres, menunjukkan dedikasi dan ketekunan dalam mewujudkan visi dan misinya untuk Indonesia. Terima kasih telah menonton!